Terbukti 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 Coba kalian cek dulu Saroni siap atau enggak Siap itu lahir batin dan siap lapangan juga Ikut-ikutan enggak menentu aja terjungkir aja untuk apa bilang Kalau Bang Saroni siap DPP siap mengusung juga Kita lihat dulu probability Nasdem kan tidak memutamankan selalu masalah pencalonan ini Dalam aspek pendekatan semata-mata dari kader Kita cari apa yang terbaik kan selalu konsistensinya Dan disana ada dua hal yang selalu menjadi referensi bagi Nasdem Untuk menempatkan pilihan akhirnya, akhirnya definitifnya Satu faktor rektibilitas Kedua kapabilitas Itu jelas itu Saroni bisa aja punya kapabilitas Yakin kita itu Anak muda satu itu Tapi elektibilitasnya Untuk support Medan lapangan Jakarta Itu harus kita lihat hati-hati Kalau yang saya masuk Mendapatkan dari berbagai sumber Ya memang Anies Baswedan yang saat ini Amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei Ranking nomor satu Pikir capek juga orang menghadapi dia di Jakarta ini Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya Boleh-boleh aja kan gak apa-apa Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan Supaya ada keseimbangan dikit kan Bapak lo kalau memang meyakini elektibilitas Mas Anies Apakah nanti akan menyodorkan cowok pembeda di Nasdem? Nasdem itu yang paling terakhir Berarti memang tidak ada syarat? Mendukung tata syarat Gak ada, gak ada syarat Memang selalu gitu Bapak lo sempat diganggu-ganggu oleh polisi Indonesia maju gak? Gak ada, gak ada Mana kawan-kawan mau menganggu kita Udah bagus ngasih gak ganggu-ganggu Kepala ada pertemuan dengan Pak Jokowi lagi gak diterima Terbaru ada pertemuan dengan Pak Jokowi lagi gak mengenai Ada, ada lah insya Allah Kapan terakhir ketemu terbaru? Terbaru, mungkin Dulu di standar Kepala Itu membahasannya kembali di Nah, tidak ada Biasa Ngomong-ngomong Biasa aja Pas sudah ada yang tidak tanya Komunikasi sama Pak Anies terkait Filibu Jakarta Udah ada yang terbaru Kapan terakhir komunikasi sama Pak Anies Soal Filibu Dekat Baru dua hari yang lalu Nah, udah semuanya apalagi? Deklarasi nih Pak ya Pak? Belum tentu juga Coba kita lihat perkembangan berapa waktu ke depan ya Kalau Nasdem sendiri masih di Masih jadi perahunya Pak Anies Siapa? Nasdem sendiri Nasdem Ya Kalau memang itu bisa dipertahankan baik dong Logikanya kan secara arahnya Ya kan? Apa yang salah dalam perjalanannya? Apakah kekelahan dalam Pilpres itu sebuah kesalahan? Kan tidak Lain kalau kita bilang Ah, you sudah salah Kenapa? Karena kalah dalam pencalonan Pilpres Itu beda lagi Pak Suri Aswala Ini ya Suri Aswala Pak Suri Aswala ini Bapak sudah kasih hal-hal yang menarik Untuk kalian tulis Pak Suri Aswala Pak Suri Aswala ini kan dikaren DPD mengatakan bahwa Meminta amandemen dikembalikan Karena alasannya sudah tidak sesuai dengan Pancasila Ini seperti apa Pak Anies? Eh, berani enggak mengamandemen? Tapi memang sudah berkomunikasi di pimpinan DPD? Enggak Enggak, bisa enggak mengamandemen? Berani, ada keberanian Dan berhasil enggak Memang apa tantangan ya Pak? Enggak ada tantangan Berarti Apa yang menjadi ke dalam Sampai dipertaruhkan berani atau menyalakan? Suara terbesar kan? Kan ada aturan yang mengatur untuk itu Ya kan? Ya kalau minoritas yang mengamandemen Masuk kepada sidang Pertahapan kedua Sudah berkata dari Persinas itu Sudah berkata dari Persinas itu? 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 Eh? Tapi hari ini Pak Nasir itu sudah mendukung Menunggu Pak Prabowo dan menggabung dengan KM atau KM? Ya pasti itu Ya dunggu Pak Prabowo lah Itu kan sudah jelas kan? Pak Prabowo sudah ajak komunikasi terbaru? Ada Sudah membahas kabinet Pak Prabowo? Ah enggak pernah bahas kabinet Oh enggak Kedanya cuma itu saja Kalau sama Pak Jokowi yang kemarin Di sana dua minggu lalu Enggak juga Berbicara yang ringan-ringan aja Bagaimana masing-masing mengingatkan Agar menjaga kesehatan sama-sama baik-baik Kita bersyukur untuk itu Bagus Ya wajar saja Ya itu kan surpai masyarakat Masa kita mendinai itu? Mungkin ini enggak Kalau itulah sebagai objektifitasnya yang ada Kita patut bersyukur juga Lebih sedih kalau kondisinya berbalik dengan itu Itu baru kesedihan kita sebagai satu paksa Kenapa? Yang kita mau capai kan Stabilitas yang terjaga Tantangan yang semakin besar ini bisa kita hadapi bersama Berulang kali kita ingatin itu Jadi enggak bisa diselesaikan oleh satu orang Satu kelompok Enggak mungkin itu Korporasi Kebersamaan Ya Itu amat mutlak Kalau enggak kita akan kecemplung bersama Itu pesan saya sebagai Ketua Munas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih